Makasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Suasana duka kini tengah menyelimuti Amanda Manopo. Seperti diketahui, pemeran Andin Ikatan Cinta itu baru saja menghadapi kenyataan pahit harus ditinggal sang ibunda. Henny Manopo dikabarkan meninggal dunia pada minggu lalu. Diberitakan gridot sebelumnya, Amanda Manopo kini masih terpukul dengan meninggalnya sang ibunda. Lawan main Arya Saloka itu pun dikabarkan akan mengambil cuti panjang dari dunia sinetron. Dilansir dari tribun sumsel.com, rehatnya Amanda Manopo dari Ikatan Cinta untuk sementara meninggalkan lubang besar dalam cerita. Bagaimana tidak, sosok Andin yang Amanda Manopo perankan jadi magnet terbesar bersama Arya Saloka yang melakonkan peran Aldebaran. Pasangan fiktif ini jadi tumpuan alur cerita sinetron ini. Beberapa hari mata manda sapaan akrab Amanda Manopo tampak sembab memikirkan kondisi ibunda. Henny Manopo yang berjuang melawan virus COVID-19 serta komorbit diabetes yang menyerang. Namun, pada minggu, tanggal 25 Juli 2021, petang, perjalanan hidup Henny Manopo berakhir, sehingga Amanda harus meninggalkan syuting demi mengantarkan sang ibu beristirahat dengan abadi di San Diego Hills, Karawang. Akibatnya, penulis cerita harus menjahit erat jalinan cerita yang kosong buat sementara. Di pihak lain, dua pemeran utama serta dua pemeran pembantu melaksanakan perannya dengan baik. Itulah yang dapat disaksikan pada episode 373, Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2021. Wajar jika episode ini lebih banyak didominasi Glenca Cisara sebagai Elsa, Evan Sander sebagai Nino, serta Surya Saputra sebagai Surya dan Natasha Dewanti sebagai Sarah, orang tua Andin dan Elsa. Adegan Elsa mencari-cari Sumarno, Boim, menghiasi episode, artinya Glenca yang memerankan Elsa bekerja keras menutupi kekosongan yang terpaksa Amanda, sapaan akrab Amanda Manopo, tinggalan. Sementara Nino seperti mengisahkan ikatan cinta dari episode pertama hingga episode 300an ketika Andin mendapatkan kebahagiaan sebagaimana harapan penonton rata-rata. Dia melakukan itu setelah Catherine, Nadia Arina, ingin tahu cerita sebenarnya. Barulah Catherine menceritakan pertemuan dengan Sarah yang akan mementahkan pengakuan demi melindungi Elsa. Tambahan pula, adegan kilas balik masa Elsa lahir hingga menapaki jejak sebagai model pun menghiasi episode itu. Itu disampaikan beberapa penonton yang mengamati alur cerita episode malam itu. Usai ditinggal sang ibunda kepangkuan yang maha kuasa, Amanda Manopo banjir dukungan dari keluarga hingga rekan kerjanya seperti Arya Saloka. Membintangi ratusan episode sinetron ikatan cinta bersama, Arya Saloka turut berbela sungkawa atas kehilangan yang dialami oleh Amanda Manopo. Dia tak lupa melantunkan doa untuk almarhum ibunda Amanda Manopo agar senantiasa diberi tempat terbaik di sisinya. Turut berduka cita atas meninggalnya Mami Heni Manopo, Mamanya Manda, semoga Tuhan berikan tempat terbaik di sana, ucap Arya Saloka. Lebih lanjut pemeran Aldebaran ini berharap agar keluarga yang ditinggalkan diberi kelapangan dada dan ikhlas melepas mendiang. Dan untuk keluarga Amanda Manopo, semoga diberikan ketabahan atas meninggalnya Mami, tutur Arya Saloka. Suami putri N itu pun berpesan supaya Amanda Manopo tak berlarut-larut dalam kesedihan dan sesegera mungkin kembali menatap masa depan dengan penuh harap. Yang penting Mandanya dan keluarga harus kuat karena hidup terus berjalan. Kita tidak berjalan mundur, tapi berjalan ke depan, kata Arya Saloka. Dia juga menegaskan tak akan membiarkan Amanda Manopo terpuruk dan bersedia melakukan apapun dengan rekan-rekannya di lokasi syuting agar pemeran utama ikatan cinta ini kembali ceria. Insya Allah teman-teman di lokasi bagaimanapun caranya dapat dipastikan menghibur kembali Amanda, kata Arya Saloka. Jika penggemar cermat, ada banyak dukungan yang tak terlihat tapi bisa dirasakan diberikan Arya kepada lawan mainnya itu. Sejak kabar kematian Henny, Arya tak lagi membuat unggahan endorsan di Instagram story-nya. Hingga hari ini, ia membiarkan story-nya kosong. Padahal, setiap hari, ia selalu mengunggah banyak endorsan di Instagram story-nya. Memang, hari ini ada satu unggahan video produknya tapi itu merupakan ajakannya agar masyarakat turut berbagi bantuan kepada masyarakat terdampak. Terlihat, Arya turut berduka atas kesedihan yang dirasakan Amanda. Di halaman Instagram-nya, yang juga biasanya digunakan untuk bisnis, Arya baru membuat unggahan bermain basket pada hari ini. Itu pun bermain basket atas undangan Augie Fantinus yang mengajaknya berkolaborasi membuat konten di kanal Youtubenya dan dilakukan sebelum kabar Henny meninggal. Saat pemakaman Henny, meski tidak hadir, Arya dan keluarganya mengirim karangan bunga untuk Amanda yang langsung diletakkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Arya Saloka dan Family, demikian tulisan di karangan bunga. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!